Intro Terima kasih Tuhan Atas penyediaanmu Di saat aku telah tak berdaya Di saat aku telah terjatuh Di saat aku berpaling darimu Kau ulurkan tanganmu dan sambut aku Di saat aku tak lagi melihat Di saat ku menolak semua rencanamu Disitulah engkau menemukanku Dan membuatku berpaling padamu Ku berterima kasih Atas setiap kasihmu Berterima kasih Atas setiap jalanmu Sebab ku percaya Kau yang menyediakan Kau yang mencurahkan Skala yang terbaik Kan ku berikan Seumur hidupku Untuk menyatakan Semua kebaikanmu Semua kulakukan Lakukan Sebagai bentuk Cintaku Padamu Tuhan Yesus 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 Kekasihku Oh 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 Semua kulakukan Untukmu Tuhan Di saat aku tak lagi melihat Di saat ku menolak semua rencanamu Di situ langkah menemukanku Dan membuatku berpaling padamu Ku berterima kasih Atas setiap kasihmu Berterima kasih Atas setiap jalanmu Sebab ku percaya Kau yang menyediakan Kau yang mencurahkan Skala yang terbaik Kan ku berikan Seumur hidupku Untuk menyatakan Semua kebaikanmu Semua kulakukan Sebagai bentuk Cintaku Padamu Yesus Yesus Kekasihku Semua kulakukan Tunggu Tuhan Karena kau Harta abadi Karena kau Kepuasan Sejati Ku dapat Menaruh Masa depanku Ku dapat Menaruh Hidupku Di tanganmu Tuhan Karena kau Tuhan Tuhan Yang baik Kau Tuhan Yang berdaulan Kau Tuhan Yang berkuasa Ucapan Syukur Dalam Hatiku Ku Naikkan Hanya Padamu Ku Berterima Kasih Atas Setiap Kasihmu Berterima Kasih Atas Setiap Jalanmu Sebab Ku Percaya Kau Yang Menyediakan Kau Yang Mencurah Segala Yang Terbaik Kan Ku Berikan Seumur Hidupku Untuk Menyatakan Semua Kebaikanmu Semua Ku Lakukan Sebagai Bentuk Cintaku Padamu Padamu Yesus Kekasih Ku Sebagai Bentuk Cintaku Padamu Yesus Kekasih Ku Sebagai Bentuk Cintaku Takut Padamu Yesus Kekasih Ku Yesus Kekasih Ku Berkata Begini Hati yang Gembira Membuat Muka Berseri-seri Tetapi Kepedian Hati Mematahkan Semangat Saya Punya seorang Teman Anaknya Teman saya Itu berusia Kurang lebih Sekitar 7-8 tahun Sudah lama Kita tidak ketemu Dan saya percaya Sekarang dia sudah Mungkin bertumbuh Dewasa Satu waktu Saya berada di rumahnya Dan Saya melihat Satu kejadian Yang cukup Cukup menarik Bagi saya Tiba-tiba Anaknya ini Menangis Nangis Dia Teriak-teriak Nah Orang serumah Berusaha menangkan Tetapi Tidak berhasil Lalu Saya tanya sama teman saya Kenapa Anakmu kok nangis Sampai histeris Begitu Jawabannya Cuma satu Saudara ku Dia minta apa Minta Permen Saudara ku Kapan dia nangis Itu Pada waktu Setelah dia Habis Bermain-main Dengan temannya Dan dia Ketawa Luar biasa Dia Sorak-sorai Apa sorak-sorai Teriak-teriak Gitu ya Kalau sorak-sorai kan Waktu kita nyanyi Teriak-teriak Wah dia Dia seneng main Kejar-kejaran Sama teman-temannya Tetapi tidak beberapa Waktu lama Dia menangis itu tadi Sering kita Sebagai orang percaya Mengalami hal yang sama Seperti anak kecil itu Saya membuat rendungan ini Dan Saya teringat Kejadian itu Beberapa tahun yang lalu Saya mengambil satu pelajaran Kadangkala Kita juga merasa Seperti anak kecil itu Firman Tuhan katakan Hati Yang gembira Itu Membuat muka berseri-seri Nah saudara ku Seringkali Dalam Masalah kita Dalam Keseharian kita Jika kita bertanya kepada Seseorang Atau banyak orang Mana yang lebih Sering kita alami Kebahagiaan Yang membuat Muka kita berseri-seri Atau Kesedihan Yang membuat kita Mukanya dalam Bahasa Jawa Merengut Atau besengut Ada banyak jawaban Satu dengan yang lain Ada yang bilang Oh saya lebih banyak Suka citanya Saya lebih banyak Ketawa Saya lebih banyak Muka saya berseri-seri Tetapi dalam Orang yang lain Mungkin orang itu Menjawab begini Ya Saya kadang-kadang Tertawa itu Maksa Pak Saya senyum itu Berat sekali Kenapa? Karena tekanan yang begitu Berat Saudara ku yang dikasih Oleh Tuhan Yesus Dalam kehidupan manusia Ya memang Tuhan tidak pernah Menjanjikan bahwa Kita hidup Tanpa Ada halangan Atau masalah Dan oleh karena Dia tidak pernah Menjanjikan itu Maka dalam kehidupan Kekristenan pun Kita dihadapkan Dengan yang namanya Suasana yang Indah Suasana yang Menyenangkan Atau Persoalan Tergantung bagaimana kita Mengatur Hati kita Alkitab berkata Hati yang gembira itu Membuat kita Berseri-seri Saudara ku ada Banyak sekali Orang Dengan dua pilihan ini Mau muka yang berseri-seri Atau muka yang Ya Saya katakan dalam Tanda kutip tadi Merengut Atau besengut Walaupun Saya katakan Orang ini Dalam Masalah Ternyata Mau gembira Atau mau tidak Itu bukan tergantung Kita tidak ada masalah Atau tidak bukan Kegembiraan hati kita Itu ditentukan oleh Pola pikir dan Hati kita sendiri Kegembiraan atau tidak Itu adalah Keputusan kita sendiri Dimana kita Mengalami sukacita Tentunya kita bisa ketawa Tapi kalau kita Kita mengalami masalah Atau persoalan Apa mungkin kita Bersukacita dan kita Mengalami ketawa Berseri-seri Seperti kata Amsal tadi Kalau kita Berpegang Kepada kebenaran Firman Tuhan Dan kita percaya Bahwa Tuhan selalu Menyertai kita Bukankah itu merupakan Satu kegembiraan Bisa saya katakan Satu sukacita Satu bahagia Yang tidak Tidak ada Yang tidak Tidak bisa dibeli Dan digantikan oleh Apapun Oleh karena itu Berseri-serilah Dan jangan Bersengut Atau merengut Walaupun kita sedap Hadapi masalah Kenapa? Karena kita Bersama dengan Tuhan Biarlah Rendungan kali ini Menguatkan setiap kita Dan mengingatkan kita Kembali Kalau muka kita Lagi turun Lagi bersengut Mari kita berseri-seri Sebab apa? Bukan tidak ada masalah Sebab Tuhan Ada di pihak kita Kiranya bisa memberkati Saudara semua Dan supaya Saudara dikuatkan oleh Firman Tuhan ini Tuhan Yesus memberkati Bersama dengan Tuhan Yesus memberkati Bersama dengan Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Terima kasih.